Semoga level PPKM ini makin turun sehingga kita bisa bertemu walaupun nanti ada peraturan keterbatasan Semoga ini sempat berhari Amin Baik, saya ingin share screen terlebih dahulu Baik, kelihatan enggak ya Start screen saya Kelihatan Pak Baik, pagi ini kita akan membahas belajar bersama mengenai literatur review Jadi ini istilah untuk mereview beberapa literatur Namun kita bisa lihat ke dalamnya Jadi literatur ya Literatur review itu Kata literatur itu berdekatan dengan literate Kalau di bahasa Indonesia dengan literasi Nanti lebih dekat lagi dengan literasi informasi Nah Kalau kita melihat istilahnya Literate Literatur ya Meliteratur Itu Sebuah kemampuan Untuk Menemukan Lalu mengevaluasi Terus menilai Keefektifan penggunaannya Dan Mengkomunikasikan Dalam berbagai format Artinya Adalah Jadi Dalam kemampuan Berliterasi Literate ya Itu kita Harus memiliki Kemampuan untuk Menemukan informasi Jadi Apa yang mau kita review Apa yang mau kita literate Kita harus Bisa menemukan Nah Sebelum menemukan Pasti kita harus bisa menentukan Menentukan Jenis informasi apa yang Ingin kita temukan Nah setelah kita Menentukan jenisnya Kita harus Bisa Menentukan Dimana informasi itu bisa kita dapat Misal kita mau Informasi tentang Jurnal Keperawatan Bisa ke situs Jurnalnya keperawatan Polek Semarang Nah itu konteks Dalam menemukan sebuah Informasi yang ingin kita review Nah setelah kita bisa menemukan Kita Mengevaluasi Mengevaluasi informasi Yang ada Di situ Nah konteks evaluasi ini Banyak Kita bisa mengevaluasi Metodologinya Mengevaluasi isinya Mengevaluasi latar belakangnya Nah setelah kita bisa mengevaluasi Kita Menggunakan Informasi itu ya Untuk Dibandingkan Antar jurnal Jadi kita Informasi yang Kita temukan Satu Informasi A Kita bandingkan dengan Informasi B Kita bandingkan Lalu Kita tuangkan Dalam Bentuk Format lain Yaitu kita Menulis Sendiri Mengkomunikasikan Informasi tersebut Dalam bentuk Paper Tulisan kita sendiri Atau Dalam istilahnya Paper Yang isinya Literal To review Kita sendiri Nah Kalau digabung ya Literal To review Itu Apa sih Nah ini Kemampuan untuk Menganalisis ya Mengkritik Mengkritik itu bisa Membangun Atau Menjatuhkan Dari Penelitian Yang Sedang Kita baca Gitu Nah Dalam Literatur Review Pasti Subjeknya Hanya Tertentu ya Jadi Tidak Bisa Multi Subjek Jadi Kita Mereview Pasti Membandingkannya Apple To Apple Membandingkannya Yang sejenis Atau Topiknya Khusus Hanya Topik tertentu Seperti itu Nah Mengapa kita Melakukan Literatur Review Yang pertama Kita Bentuk ya Sebuah kerangka Teoritis Terhadap Topik yang Ingin kita Review Yang kedua Kita Menjelaskan Definisi Atau Kata kunci Teper Tersebut Yang ketiga Kita Menentukan Studi Model Studi Kasus Yang Mendukung Topik kita Yang nomor Empat Kita Bisa Menentukan Lingkup Penultian Nah Hal ini Kemampuan Dasar Untuk Menulis Tugas Akhir Skripsi Atau Tesis Karena Untuk Membuktikan Bahwasannya Apa yang Kita Teliti Itu Belum Pernah Diteliti Oleh Orang Lain Jadi Kita Membuat Literatur Review Jadi Kita Mengumpulkan Penelitian Penelitian Sejenis Dengan Topik Kita Jadi Kita Melihat Dimana Posisi Kita Antar Penelitian Yang Sudah Ada Apakah Posisi Penelitian Kita Itu Pembaruan Apakah Posisi Kita Sebagai Penerus Misal Di Action Research Misal Di Action Research Itu Ada Tahap Permulaan Sampai Ke Evaluasi Nah Mungkin Kita Di Posisi Untuk Mengevaluasi Mengevaluasi Terhadap Penelitian Sebelumnya Karena Penelitian Sebelumnya Mungkin Hanya Sampai Tahap Implementasi Nah Ini Kalau Di Dalam Apa Skripsi Literatur Review Itu Tinjuan Pustaka Terus Kalau Di Desertasi Atau Tesis Itu Di Bagian Pengelitian Terdahulu Konsepnya Sama Mereview Pengelitian Pengelitian Terdahulu Ada Beberapa Langkah Untuk Meliteratur Untuk Mereview Beberapa Literatur Yang Pertama Pasti Tentukan Dulu Rumusan Masalahnya Apa Yang Ingin Kita Gali Tentukan Dulu Inform Apa Yang Kita Ingin Cari Tahu Yang Kedua Cari Literaturnya Lalu Yang Ketiga Evaluasi Data Lalu Yang Keempat Kita Bisa Menganalisis Atau Menginterpretasikan Nah Untuk Mencari Literatur Ini Pustakawan Biasanya Ranahnya Perpustakaan Untuk Membantu Dalam Mencari Literatur Enak Di Perpustakaan Sudah Banyak Situs-situs Untuk Membantu Dalam Mencari Literatur Misal Kemarin Kita Belajar Tentang Proquest Sign Direct Terus Repository Itu Bisa Sebagai Acuan Tempat-tempat Untuk Mencari Literatur Nah Bagaimana Tekniknya Tekniknya Kita Pertama Mencari Kesamaannya Yang Kedua Lalu Kita Cari Ketidaksamaannya Jadi Kita Kumpulkan Dulu Hasil Temuan Kita Kita Cari Kesamaannya Apa Lalu Kita Cari Ketidaksamaannya Lalu Kita Yang Ketiga Memberikan Pandangan Memberikan Pandangan Tentang Beberapa Literatur Yang Sudah Kita Dapat Lalu Yang Keempat Kita Bandingkan Sintesa Setelah Dibandingkan Pasti Ketemu Hasil Hasilnya Atau Kita Temukan Resumenya Baru Nomor Lima Kita Ringkas Seperti Nah Tadi Literatur Review Ini Sangat Terap Kaitannya Dengan Mencari Informasi Dan Informasi Jadi Literatur Yang Bisa Kita Dapatkan Yang Pertama Publikasi Paper Di Jurnal Nasional Atau Internasional Nah Untuk Poin Nomor Satu Ini Kita Bisa Mencari Misalnya Untuk Jurnal Internasional Itu Kita Cari Di Situs Pengindeks Misal Sinta Arsitek Punya Arsitek Dikti Nah Ini Situsnya Sinta Arsitek Dikti Teman-teman Bisa Mencari Berbagai Jurnal Di Indonesia Itu Tempatnya Pencarian Satunya Ada Disini Misal Kita Mencari Tentang Perawatan Jiwa Universitas Media Semarang Nah Jurnal-jurnal yang Credible Itu Cirinya Terindeks Disini Kalau yang Jurnal Internasional Itu Bisa Ke Skopus Yang Credible Jadi Kita Membandingkan Paper Paper Yang Sudah Emang Dinilai Credible Emang Dinilai Bagus Kita Bisa Cek Disini Di Skopus Atau Di Jurnal Lagi Di DOAJ Direktory Of Open Access Jurnal Kita Bisa Mencari Perartikel Kalau disini Nurse Kita Bisa Persempit Apakah Dari Judulnya Nomor ISSN Subject Atau Penarbit Misal Kita Pilih Yang Subject Lalu Klik Search Nah Ini keluar Beberapa Jurnal Bisa Di Explore Disini Nursing Bisa Di Perartikel Juga Bisa Di Search Nah Ini Banyak 100 Ribu Bisa Cari Disini Nah Yang Nomor Dua Bisa Mencari Tesis Disertasi Ini Untuk Tesis Disertasi Ini Nyimpennya Ada di Repository Jadi Tiap Universitas Yang Di Indonesia Ataupun Di Luar Negeri Itu Nyimpennya Di Repository Di Repository Voltecas Juga Tersimpan Nah Ini Khusus Untuk Semua Semua Dari Tugas Akhir Terus Skripsi Lalu Ada yang Dari Pasca Tesis Semua Tersimpan Disini Dan Open Lalu Nomor Tiga Proceeding Nah Proceeding Ini Kalau Di Indonesia Ini Nyarinya Ada di Situs Konferensi Jadi Biasanya Output Dari Konferensi Adalah Proceeding Nah Biasanya Penyelenggaraan Konferensi Itu Ada Situsnya Tersendiri Biasanya Masing-masing Universitas Membuat Situs Tersendiri Misal Kita Cari Dengan Kata Kunci Internasional Konferensi Konferensi Lalu Tambahin Misal Kita Mencari Situsnya Di Wilayah Indonesia Pilih In URL Titik 2 AC Dot IT Lalu Enter Lalu Keluar Ini Internasional Konferensi Internasional Konferensi Internasional Konferensi Misal Kita Tambahin Kata Nursing Misal Ini Keluar Internasional Nursing Konferensi Andalas Internasional Konferensi Ini Biasanya Outputnya Adalah Proceding Nanti Bisa Dicari Di Dalamnya Outputnya Proceding Lalu Empat Majalah Majalah Ini Masih Banyak Tersedia Offline Artinya Hard copy Namun Tidak Menutup Juga Banyak Majalah Yang Sudah Sudah Online Kita Misal Magazin Ini Banyak Situs Magazin Lalu Kit Abstract Abstract Ini Biasanya Dari Proceding Kalau Proceding Itu Biasanya Full Text Nah Kalau Hasil Dari Conference Biasanya Hanya Abstract Abstract Book Itu Bisa Bisa Juga Terus Yang Ke Website Ini Semua Website Yang Ada Di Internet Nah Untuk Literature Review Ini Pelajari Saja Menulisnya Dengan Baik Lalu Pastikan Menggunakan Reference Manager Reference Manager Seperti Mendeley Enote Atau Zotero Nah Sebenarnya Sebenarnya Kalau Kalau kita Mereka Dalam Lagi Itu Bisa Kita Temukan Bahwasannya Literature Review Itu ada Banyak Jenisnya Yang pertama Ada Conteks Review Ini Merupakan Jenis Literature Bentuk Literature Review Yang Dimana Penulis Menghubungkan Satu Topik Antar Topik Menghubungkan Satu Topik Dengan Topik Yang lain Sehingga Membuat Kasanan Atau Wawasan Pengetahuan Yang Lebih Luas Nah Biasanya Ini Ditulis Pada Laporan Tolian Baik Yang Kedua Ada Jenis Literature Review Yakni Historical Review Jadi Kita Mereview Membuat Paper Itu Dengan Sudut Pandang Historic Nya Mungkin Yang Lain Bisa Dibu Ya Mbak Desi Mestari Tempat Tak Pindah Ini Si Bu Afi Ya Terima Kasih Nah Untuk Historical Review Ini Sudut Pandangnya Ini Mereview Dengan Cara Melihat Dari Sudut Pandang Seja Sejarah Jadi Nanti Outputnya Itu Berupa Ini Seperti Kalau Dalam Bentuk Fisik Itu Diorama Atau Garis Waktu Atau Kalau Kita Ditulisan Berupa Garis Pemikiran Jadi Ada Perkembangan Dari Pemikiran Terdahulu Sampai Pemikiran Sekarang Seperti Itu Yang Ketiga Ada Integrative Review Ini Jenis Review Yang Umum Dimana Penulis Menyajikan Ringkasan Keadaan Semasa Pengetahuan Topik tertentu Ini Hampir Sama Dengan Historical Review Namun Ini Lebih Titip Beratnya Pada Sudut Pandang Keadaan Pengetahuan Itu Jadi Mungkin Di Dahulu Itu Pengetahuan Tentang 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 Bakteri Masih Sedikit Namun Untuk Zaman Zaman Sekarang Pengetahuan Tentang Bakteri Sangat Luas Karena Dibantu Dengan Alat-alat Yang Modern Seperti Itu Yang Nomor Empat Ini Methodical Review Ini Membandingkan Tentang Metodologinya Yakni Kita Lebih Sudut Pandangnya Dititik Beratkan Ke Metode Pengutian Nah Tidak Hanya Di Metodical Review Secara Umum Literatur Review Teman-teman Jika Ingin Melakukan Literatur Review Pasti Teman-teman Mulai Sekarang Bisa Mengetahui Jenis-jenis Metodologi Pengutian Mungkin Teman-teman Banyak Yang Tahu Tentang Metodologi Pengutian Kualitatif Dan Kuantitatif Lalu Kata Kualitatif Kuantitatif Pasti Sering Didengar Lalu Tentang Deskriptif Namun Jauh Dari Itu Itu Banyak Kata-kata Atau Lebih tepatnya Pendekatan Pengutian Tidak Hanya Pendekatan Deskriptif Tidak Banyak Misalnya Metodologi Pengutian Kaci Tindak Atau Action Research Itu Tahapannya Seperti Apa Teman-teman Harus Tahu Lalu Ada Juga Semiotika Semiotika Itu Penultian Yang Atau Metodologi Penultian Untuk Melihat Tanda-tanda Dari Suatu Ojek Misalnya Semiotik Gambaran Tentang Perawat Di Sinetron Nah Itu Menggunakan Metode Atau Pendekatan Semiotika Seperti Itu Nah Mungkin Kalau Semasa Saya menjadi Pestakuan Di Poltekas Tentang Semiotika Itu Belum Pernah Dilakukan Mahasiswa Mahasiswa Keperawatan Kebanyakan Yang Saya amati Dari Deskripsi Yang Dikumpulkan Tentang Asuhan Keperawatan Dimana 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 Namun Teman-teman Bisa Membuka Wawasan Bahwasannya Pengelutian Enggak hanya Itu-itu Saja Teman-teman Bisa Melihat Misalnya Pengen Tahu Gambaran Seorang Perawat Di Dalam Dunia Sinetron Itu Seperti Apa Karena Belakangan Ini Viral Tentang Gambaran Seorang Perawat Di Sinetron Salah satu Stasiun TV Cara Masang Alat-alat Di rumah sakit Kurang pas Misal Untuk Penambah Penampasan Kebalik Masa Banyak Metode Pendekatan Pengelutian Yang Teman-teman Bisa Cari Saya Merekomendasikan Buku Yang Berjudul Research Pengarangnya Audio Facts Bukunya Seperti ini Audio Facts Nah Di dalam Buku ini Banyak Dijelaskan Tentang Jenis-jenis Metode Pendekatan Pengelutian Gitu Jadi Teman-teman Enggak Apa Akan Dengan membaca Buku ini Bisa Mengetahui Ternyata Banyak Metode Pengelutian Yang bisa Dilakukan Gitu Enggak Cuman Mengetahui Tentang Kualitatif Kuantitatif Atau Deskriptif Jauh lebih Itu Banyak Misalnya Tadi Yang saya Singgung Tentang Pendekatan Melalui Semiotika Terus Hermenetika Fenomenologi Banyak Terus Studi Kasus Action Research Lalu Life History Analysis Terus Ada Survei Riset Survei Disini Dibahas Gitu Ya Terus Polling Penelutian Yang Apa Basicnya Polling Misal Biasanya Waktu-waktu Pemilihan Umum Pemilihan Presiden Menggunakan Penelutian Dengan Metode Polling Atau Enggak Survei Seperti Itu Lalu Ada Etnografi Dramaturgi Banyak Etnomenetologi Analisis Wacana Framing Banyak Disini Ini Buku Yang Rekomended Untuk Teman-teman Untuk Lebih Mengetahui Mengenai Metodologi Penguntian Seperti itu Lalu Yang Kelima Ada Self Study Review Ini Adalah Jenis Review Dimana Penulis Memperlihatkan Keakrapannya Dengan Satu Bidang Review Ini Seringkali Dilakukan Di Orang-orang Kependidikan Nah Akun Akun Sini Suka Memakai Self Study Review Jadi Yang Dikaji Hanya Satu Bidang Tertentu Pendidikan Lalu Ada Theoretical Review Review Yang Menetikberatkan Pada Analisis Teori Jadi Teori-teori Yang dipakai Dalam Suatu Jenis Polian Tertentu Itu Dieksplorasi Melalui Jenis Review Theoretical Review Nah Untuk Mereview Teman-teman Bisa Bermain Di Situsnya Indonesia One Search Jadi Di Sini Katik Saja Indonesia One Search Indonesia One Search Itu Situsnya Indonesia One Search One Search Dot Idea Ini Saya Share Screen Untuk Mencari Literatur Satu Pintu Lainnya Itu Bisa Teman-teman Melalui OneSearch Dot ID OneSearch Dot ID Ini Merupakan Situs Pencarian Satu Miliknya Perpustakaan Nasional Jadi Kalau Tadi Di Sinta Itu Khusus Jurnal Kalau Di OneSearch Selain Jurnal Bisa Juga Buku Terus Jenis-jenis Pustaka Yang Lainnya Nah Uniknya Di Dalam Situs Ini OneSearch Dot ID Ini Kita Bisa Explore Mengenai Subjek Atau Jenis Atau Topik Dari Setiap Penuntian Yang Ada Di Indonesia Di Bagian Ini IOS Link Pilih IOS Explorer Nah Kita Ingin Melihat Keterkaitan Antas Subjek Tertentu Seperti Apa Misalnya Subjek Perawat 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 Nah Biasanya Kalau Kita Mengelusir Tentang Keperawatan Nah Ini Yang ada Di Indonesia Yang sudah Terjadi Yang sudah Dilakukan Itu Subjek Perawat Itu Dekat Dengan Keperawatan Gigi Jelas Terus Komunikasi Perawat Sif Kerja Perawat Studi Lalu Lalu Tindakan Lalu Ada Hembatan Terus Gambaran Umum Kemampuan Perawat Nah Ini Adalah Topik-topik Sudah Dilakukan Dan Sudah Dipublish Di Indonesia Nah Kita Juga Bisa Melihat Bisa Melihat Grafik Grafik Atau Ini Simulasi Animasi Dari Subjek Perawat Nah Biasanya Perawat Itu Berhubungan Dengan Kebuasan Kerja Ini Kepuasan Kerja Lalu Kalau Kepuasan Kerja Seorang Perawat Itu Berhubungan Lagi Dengan Apa Dengan Perasaan Terus Kinerja Arti Penting Sikap Umum Lalu Ada Keputusan Karyawan Komitmen Organisasi Nah Jadi Kalau Dalam Melalui Tools Ini Alat Ini Kita Dalam Liter Membuat Literatur Review Kita Bisa Berpatokan Dengan Ini Misal Kita Cari Subjek Tertentu Itu Orat Kaitannya Dengan Apa Misal Tentang Perawatan Keluarga Ini Ada Kehadiran Dengan Anak Terus Dukungan Seperti Itu Nah Hal-hal Seperti Ini Juga Bisa Menjadi Poin Analisis Untuk Literatur Review Kita Nah Coba Kita Cari Di Situs Repository Contoh Yang Sudah Ada Okay Kita Algi Literatur Kalau tidak salah di situs Repository juga menyimpan area dunia literatur. Baik, nanti bisa dicari ya situs Repositorynya sedang lama untuk merespon. Terima kasih. 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 saya sudah login ya, saya exit aja. Nah ini di bagian sini ya, ditulis usernya. Terus masukin aja. Nah di sini banyak judul jurnal, misalnya JKP, Jurnal Keperawatan miliknya Voltex itu salah satu judul ya, namanya judul jurnal. Lalu di dalam judul jurnal ada artikel ya, ada judul artikel gitu. Nah ini kita bisa cari aja, untuk database-nya kebanyakan keperawatan ya, Health Elliot Nursing. Jadi di sini surganya keperawatan ada di sini, di Profes. Untuk SignDirect, SignDirect juga dilanggan oleh Voltex. Nah ini syaratnya untuk register ya, untuk register pakai emailnya yang belakangnya, atau pakai akunnya Mendeley juga bisa. karena Mendeley itu produknya ini, Elsevier. Di sini banyak. Nah ini banyak. Seperti itu Mbak Nuansa yang bisa saya jawab. Oke Bapak. Kalau yang untuk Elsevier itu, username sama passwordnya apakah boleh diminta Pak? Boleh. Kalau punya akun Mendeley, login aja ke Elsevier, SignDirect. Jadi pakai akunnya Mendeley. Karena mereka satu perusahaan sih, bisa. Dan banyak orang nggak tahu. Itu Mbak. Berarti tidak perlu menggunakan akun dari Poltex gitu Mbak? Kalau pakai akunnya Poltex, ntar cakupannya lebih banyak. Jadi misal buku-buku ya, e-book-e-book yang berbayar bisa gratis di sini. Pakainya emailnya at Poltex, belakangnya at Poltex, sudah otomatis bisa mendaftar. Masih mahasiswa dapet nggak? Masih mahasiswa dapet akun email at Poltex nggak? Nggak dapet ya? Nung dapet. Nuansa ramadani student at Poltex. Gak dapet, Mas. Tidak. Tidak, Pak. Oke. Coba nanti kontak pustakawannya di masing-masing mereka ada akunnya ya. Kontak siapa, Pak? Ke saya juga bisa. Nanti saya aktifasi dulu akunnya. Soal untuk akun umum ya, belum saya buatkan. Nanti bisa saya buatkan. Terima kasih, Pak Erwan. Oke, monggu kalau ada lagi pertanyaan. terima kasih. Terima kasih. untuk literatur review biasanya kalau cara saya itu membuat tabel jadi membuat tabel kita kumpulkan dulu paper-papernya atau buku-bukunya atau pengelitiannya yang ingin mau kita bandingkan lalu kita buat tabel dari judul, terus pengarangnya siapa, lalu diterbitkan oleh siapa lalu topik pengelitiannya apa metodologinya pakai apa lalu isinya dari tabel tersebut nanti kita bisa dapat gambaran gambaran lebih gampang lebih gampang dibaca baru kita interpretasikan baru kita tulis baik kalau tidak ada pertanyaan bisa saya cukupkan untuk sesi kali ini semoga bermanfaat mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman kalau ingin bertanya tentang mencari literatur dengan akun-akunnya perusahaan bisa tanya ya bisa tanya ke saya untuk akunnya ProQuest tadi sudah saya share kurang senderek akunnya e-resource ProQuest juga ada saya bagikan ini ya saya tulis di cat irisa speneri lebih banyak lagi agregatnya gak cuman ProQuest tapi ada EBSCO ada senderek ada medical medical line terus banyak ada EBSCO ada Elsevier banyak kalau di Propusnas gak cuman ProQuest aja jadi teman-teman bisa mencari kalau di e-resource Propusnas itu teman-teman bisa mendaftar secara mandiri menggunakan KTP daftar aja nanti teman-teman bisa memanfaatkan fasilitasnya seperti itu oke begitu terima kasih ya teman-teman Bu Triwiji Bu Mi Bu Ajeng dan teman-teman mahasiswa yang ada di sini semoga sesi ini bermanfaat untuk teman-teman tetap semangat jangan malas untuk baca karena kalau sudah malas baca menulis jadi susah seperti itu terima kasih terima kasih banyak ya Mas Irwan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi selamat selamat salam ajing live karena ada pertemuan IPT jadi saya ajing live terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi terima kasih Pak terima kasih Pak MC Peruan Pak Tina ini kita lanjut itu ya Bu Ike ya mungkin bisa live dulu aja Bu Ike nanti masuk lagi jam 10 jam 10 jam 10